Intro Sebelum melanjutkan pembahasan kali ini, silahkan klik tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi saudaraku semuanya Salam dari saya, Kisah Berang Alam Seperti biasanya, di kesempatan kali ini kita akan kembali ngaji, ngatur jiwa Bagaimana tata caranya untuk mengatur hati dan pikirannya Agar bisa nyawiji, menyatu dengan sang yang sejati, Gusti Allah SWT Seperti biasanya, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa hal berkenaan dengan langkah spiritual Langkah spiritual yang kali ini akan kita bahas yaitu Ayat penjinak agar semua orang nurut kepadamu Kita pahami, bahwasannya fitroknya manusia ini merupakan makhluk sosial Yang mana manusia ini tidak bisa hidup sendiri Harus punya koloni, harus punya kelompok Dan hal ini bukan hanya berlaku di dunia manusia Namun di alam jin juga ada Makanya, saya seringkali mengungkapkan bahwasannya Dunia kita, bumi kita ini Dahulunya dihuni oleh Banuljan Kelompok Dan kelompok ini pastinya ada yang menjadi ketua Yang mengatur Sosok yang menjadi ketua ini Yang mengatur agar bawahnya bisa tunduk, bisa nurut Maka dalam beberapa kisah yang ada Kita kembali lagi di zamannya Baginda Nabi Sulaiman AS Beliau ini diakini mampu menundukkan kalangan Banuljan Maupun kalangan hewan Maupun khususnya, yaitu kalangan manusia Kemudian, dari sinilah muncul beberapa keyakinan Bahwasannya, seseorang yang memiliki cincin baginda Nabi Sulaiman Mampu digunakan untuk menundukkan semua makhluk Ingat, semua makhluk Jadi dalam hal ini ada kelompok Banuljan yang mampu untuk ditundukkan Maupun kelompok manusia pada umumnya Para guru-guru kita Ahli zikir Memahami akan hal ini Makanya ada beberapa keyakinan Bahwasannya ketika seseorang membaca ayat Innahu min sulaymana wa innahu Bismillahirrahmanirrahim Allah ta'lu alaiya wa'tuni muslimin Ayat ini diakini bisa digunakan Untuk menjinakan ataupun menundukkan semua orang agar bisa nurut Kemudian mungkin dari sebagian saudara Ada yang bertanya, Kang Kalau ayat ini, saya ini sudah mengetahuinya, Kang Begini, sebuah keilmuan ini harus ada sir Harus ada ruhnya Jadi, ayat ini bisa memiliki pancaran energi spiritual secara maksimal Ketika rohnya ini bisa didapatkan Ketika hanya membaca tanpa adanya sandaran guru, tanpa adanya sandaran sanat yang jelas Maka ayat ini memang ayat biasa Namun ketika dibaca oleh seseorang yang paham Akan energi sir seseorang yang paham Akan energi spiritual Maka ayat ini mampu digunakan Untuk menjinakan semua orang agar bisa nurut kepadamu Kemudian Apakah kisah berang alam memiliki pengalaman Ataupun kisah dari kliennya Yang mana dalam hal ini telah berhasil menundukkan seseorang Ataupun dalam hal ini kelompok orang Begini Saya memiliki beberapa klien Khususnya yang ada di Indonesia Maupun yang ada di Singapura Maupun di Malaysia Karena klien saya ini orang-orang yang sibuk Dalam hal ini memiliki projek tender Memiliki perusahaan di luar Makanya mereka mohon maaf Tidak ingin ribet Mereka lebih senang Lebih nyaman ketika memanfaatkan Ageman Batu Sulaiman Dengan izin dari sang yang sejati Gusti Allah SWT Ketika klien saya ini mendapatkan sir dari Batu Sulaiman ini Alhamdulillah Bawahannya ini bisa tunduk secara maksimal Bagi jenengan semuanya Yang dalam hal ini Memiliki hajat Ataupun memiliki beberapa Keinginan khusus berkenaan dengan masalah Menundukkan seseorang Dalam hal ini urusan bisnis dan lainnya Saya persilahkan bisa menghubungi saya Untuk nomor saya ini Insya Allah akan saya sertakan Di bagian deskripsi Kurang lebihnya saya mohon maaf Jika dalam hal ini Ada beberapa ucapan Ataupun tindakan saya Yang kurang berkenan Bagi saudaraku semuanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Salam sejahtera Bagi saudaraku semuanya Salam dari saya Kisabran Alam Kisabran Alam Seseorang Kisabran Alam Terima kasih. Terima kasih.